Sejumlahin patani cabai di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, nandangan gagal panjang alatan usum halado panjang. Kita halte ngebelukarkan harga jual cabai di pasar apung-apungan, tapi kangenhontal 100 ribu saban kilona. Kita patani cabai miharat bantuan pini atau obat numpas hamati Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Sejumlahin patani cabai di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, nandangan gagal panen alatan usum halado panjang. Ketambah-tambah, gangas nahama atau apatek anunga galaksak tangkal cabai. Eta gagal panenteh ngebalukarkan harga jual cabai naik di pasar. Sejeronin gitu, harga cabai di pasar samme mehinati 20 ribu sakilo. Hari kiwari di nahambalan patani, hargana ngehontal 60 ribu saban kilona. Ini gara-gara gagal panen, gara-gara gagal panen itu karena patek. Ya sebulan lah, sebulan. 60. Biasanya berapa? 30. Ya gara-gara gagal panen ya? Iya. Dinana senasnya, tepatani cabai temi harap bantuan binih atau obat numpes hamati dinas pertanian Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV. Dinana raga ngungkulan inflasi alatan harga BAS mengpirang tereka di kokolakan ke lawan mayeng ku mangpirang pihak. Anu kabaud gana yata pas soalan. Dinana prona kepala Bank Indonesia Jabar netelakan selesai hiji tereka anu kududilakonan ke lawan mayeng tengnya yata memenah tata niaga BAS. Sangkan lewi HDDI. Dinana bulan Juli 2024, BAS nyumbang inflasi pangreana di Jawa Barat di luhuran cengek SMA sarta emas perhiasan. Jek kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur pihaknya nyorang tereka melakpare di pasantren rukun gawe jeng pamarentah daerah. Tereka sejenandu dilakonanku pihak liana nyata rukun gawe pamarentah daerah jeng kementerian pertanian ngaliwatan pompanisasi. Liantik itu dirin lagi ngarojong ketak memenah tata niaga BAS di Jawa Barat. Nah dari sini kita harapkan sebenarnya suplai untuk Jawa Barat itu dalam soal beras kita bisa mencukupi gitu. Jadi gak defisit gitu ya. Nah tapi di dalam prakteknya tidak semua juga produksi Jawa Barat itu dipakai di Jawa Barat. Nah ini mungkin yang perlu dalam hal tata niaga. Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kerjasama antar daerah ya baik di dalam internalnya Jawa Barat maupun Jawa Barat dengan provinsi lain maksudnya. Jadi di samping itu juga kita perlu terus membenahi tata niaga yang ada ya. Supaya apa yang bisa dihasilkan oleh Jawa Barat itu bisa dinikmati oleh Jawa Barat. Sejuruh nih gitu Kepala Perumbulo Kanwil Jawa Barat M. Atar Rizal ngebrehken. Genungkulan BAS dan menyumbang inflasi pangreana di Jawa Barat pihak nasa TK Polah nyalurken BAS SPHP turta bantuan pangan. Panganak itu ayuna harga BAS ngahontal genep Rp.500 tepik ke genep Rp.800 sakilona di Nahambalan Patani. Kami berusaha di upaya spesial kedua ini tentunya masih ada panen, panen gaduh. Kita berupaya melihat, tapi kemungkinan besar ya kita melihat nih dijualah harga kenaikan bapak-bapak punya. Padi, gabah sekarang sudah mulai meningkat. Itu ada jadi Rp.600 sampai Rp.600.000. Jadi ini keberhasilan petani. Petani sangat menikmati. Tapi di satu sisinya konsumen yang keluar yang kita harus menemukan konsumennya. Salah satu tugas saya, termasuk dengan stabilisasi di tingkat produsen sudah berhasil. Tingkat konsumen kita masih melakukan tadi, menggunakan beberapa tugasan seperti SPHP dan BANFAS. Tentunya kami mengoptimalikan lagi di seluruh tingkat. Bisa menambah stok kami sendiri dari dalam negeri, bisa juga untuk dari sisi bisnis kami di tingkat premiumnya. Duma Sar, Kanadata, BPS Jawa Barat, BAS nyumbang inflasi tepikak 0,08 persen di bulan Juli 2024 secara month to month.